BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM Orang yang sudah mendapati di bulan Ramadhan sampai ke bulan Ramadhan tapi tak mampu diampuni dosanya di bulan itu. Maka orang itu seakan-akan jauh dari Allah sejauh-jauhnya. Saya sering katakan begini, banyak orang-orang soleh wafat menghadap Allah sebelum datang Ramadhan. Karena boleh jadi menurut Allah cukup bekalnya sehingga dia tidak mendapatkan kesempatan Ramadhan. Dan kita diberikan kesempatan oleh Allah untuk mendapatkan itu saat yang lain merindukannya. Sahabat itu teman-teman itu sering menangis karena pengen dapat Ramadhan. Baru soleh-seh Ramadhan dan nangis ya Allah. Kalau perlu ya Allah, kalau bisa setiap hari Ramadhan, Ramadhan, Ramadhan. Mereka pengen Ramadhan, wafat, tidak dapat. Antum dikasih, tidak dimanfaatkan. Bu'dan, kata Jibril. Jauh ini orang. Tidak dapat dililih kebaikan. Apa kata Nabi? Perhatikan. Perhatikan kata Nabi. Amin. Kebulkan ya Allah. Biasanya Nabi yang berdoa, Malaikat yang amin. Ini Malaikat yang doa, Nabi yang amin. Anda bayangkan. Biasanya Nabi yang doa, Malaikat yang amin. Ini Malaikat yang doa, Nabi yang amin. Di hiwayat lain, Raghima'an furanjulin. Raghima'an furanjulin. Penuh kotor wajah seseorang. Hidungnya tercelah. Di Arab itu kalau orang sudah perjalanan jauh, kummel, dekil, yang nampak di hidungnya kotoran debu-debu, itu isyaratnya Raghima'an furanjulin. Orang-orang yang penuh dengan kotoran. Ini diibaratkan orang yang sampai ke Ramadan, tapi tidak mampu diampuni, itu kotorannya lumpuk dalam dirinya. Makanya kurang apa lagi. Ini sebelum Ramadan, ini siapkan diri kita. Ini jangan sampai masuk ke Ramadan, itu tidak punya bekal. Tidak dapat tentang itu. Itu satu di antara tiga. Ada dua lagi. Apa yang dua selanjutnya? Tunggu pengumuman. Jangan buru-buru. Karena yang terkait dengan pembahasan kita, cuma yang ini. Tergesa-gesa itu dari setan. Wakanal insanu ajula. Di surat al-Isra, manusia itu senang tergesa-gesa. Ajul-ajul itu cepat-cepat. Tergesa-gesa itu dari setan. Bahasa Inggrisnya, quick-quick-quick. Sudah? Orangnya sudah tidak ada. Teruskan. Jadi kalau sudah disampaikan syahat Ramadan, bayangkan. Bayangkannya gini, dua. Satu, ada ampunan dari semua dosa. Yang kedua, kalau tidak diampuni, antum kotor di hadapan Allah. Malaikat tidak suka melihat itu. Satu, hati. Karena yang datang malaikat. Dan Nabi, Nabi mengaminkan itu. Jangan sampai kita mendapatkan Ramadan, tapi tidak mendapatkan peluang itu. Semoga kita mendapatkan peluang yang terbaik dari Allah.